Hai salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam arit pecinta hewan N2 TV di kandangnya mbah kromo ini kan ini mereview lagi kambing-kambingnya ada berapa terus perkembangan harganya bagaimana karena kebetulan mbah kromo itu yo belajar belantik juga ini yang paling sering malah fokusnya jualan ongok nih dengan di pasar malah kadang-kadang nongol kadang-kadang enggak ini sehat ya Mas Alhamdulillah sehat ini kambing kalau nggak ke pasar terus dijual di kandang kandang di kandang Iya semua dijual atau sebagian aja ya kalau ada yang cocok ya dijual kalau ada yang cocok dijual ya Iya ini bandut harga berapa itu 26 titipan Oh titipan udah udah 2.600.000 tetangga ini beli ya orang sukanegara ini nah ini diri-diri berapa ini diri-diri seribuan 1 juta ya iya 1 juta dirian Hai nah ini yang jantan ini itu 17 juta 700 dia udah ada yang beli ini belum berdapat kemarin sore Oh dapat kemarin sore lah ini yang kerucilan berapa ini kerucilan itu lima limaan lima lima ratus lima puluh usia berapa sih perkiraan ini karena tiga bulan tiga bulan ya tiga bulan ini babon ini babon berapa babon babon 1717 ini ini juga sama-sama rut-rutan urut-rutan ini ini kecil kecil ini kecil itu 550-an 550-an sama ini babon Doro hamil itu Doro bunting berapa 14 14 Iya kalau yang ini itu sama juga 17 17 ini yang 550 ya saya lihat dari belakang silahkan lihat cek dari kandang Dario belakang buka wuuh warnanya item mulus ini ditupui plastik ngapa ini kalau hujan kena air wuuh terocoh ya ngapa jarang ke pasar sibuk ngiling daun singkong pesenan pesanan 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 Hai lainnya babonan harga sama 1750-an 17 tengah ini masuknya lewat mana situ pojokan pojokan tuh Oh susah ini bekas kamar mandi yuk ya dulu wah ini enggak dijual-jual ini enggak ngapa buat pacekan mas buat pacekan iya kambing biar gemuk ini kasih daun singkong apa rumput ah campur daun singkong rumput konggok seling-seling full daun singkong gimana olah ya gering kurus ya iya Oh jadi harus banyak macam jenis ya Iya rame enggak harga kambing anu orang jual kambing di pasar eh di kan di desa petani banyak yang jual mas tapi enggak ada yang beli banyak yang jual Iya bandut-bandut itu bandut-bandut iya kalau di sini petani mintanya tiga setengah tiga juta iyo segini kalau di pasar 252724 di petani udah minta tiga juta tiga jutaan terus akhirnya ya kalau enggak enggak masuk ya gimana nggak bisa buang biarin aja nggak ngalah ngalah aja petani nggak ngalah enggak tetap taunya mahal gitu lebaran prediksi aja prediksi tahun ini banyak bandut nganggur atau habis banyak yang nganggur kayaknya mas banyak yang nganggur iya dipengemukan juga ya ada yang keluar cuma enggak banyak lah untuk babonan kalau babonan itu malah agak laris babonan laris iya babon dire-dire gini banyak yang cari banyak yang cari malah kalau untuk bandutan malah kurang kurang paling bibitan-bibitan itu mulai mulai ya bibitan sekarang udah mulai ngano ya ya mulai pada kumpul-kumpul nah prediksi lagi untuk bibitan naik atau harga standar kayaknya standar aja sih soalnya yang besar juga banyak yang nggak keluar tapi kenapa di pasar udah mulai coba-coba anu harga dinaikkan bibit ya kayaknya udah mulai naik sudah mulai naik atau coba-coba terus kalau nggak ngangkat ya turun lagi ya kayaknya gitu sih ini yang ngeluh sebenarnya kalau harga anu ya bukan hargalah kambing nggak keluar banyak itu yang ngeluh pedagang apa peternak ya sama-sama sih kedua-duanya sama-sama ngeluh bisa beli nggak bisa jual nah ini repot bingung terus kalau untuk pemula nih sekarang kalau situasinya seperti ini dianjurkannya ternak kambing apa penggemukankah atau breedingkah penggemukkan yang penting nggak ambisi gitu aja nggak ambisi iya ukuran ambisi apa ambisi biasanya kalau pemula kan kandang besar cepet pingin penuh gitu biasanya cepet pingin penuh ya ntar bingung ujung-ujungnya jualnya jualnya terus kalau breeding kenapa dihindari breeding kayaknya ngindarinya kalau makanannya itu banyak kali Mas ini ngindarinya makanannya banyak positif itu dua kali lipat atau tiga kali lipatnya penggemukkan ya kayaknya dua kali lipat dua kali lipat Iya biuh terus selahin kalau ternak kambing ya fokus di ternak kambing menurutnya jendengan itu berapa babonan kapasitas minimal yang 40 lebih lebih lah Mas kalau babonan kalau babonan kalau pengemukan kalau pengemukannya 50-an 50 masih sampai 100 masih sampai masih berapa 100 200 300 ya kalau pengen itu yang seratusan lebih kalau pengen kalau pengen buat harian untuk kebutuhan harian Iya kalau investasi tabungan ya jangan banyak-banyak lah ya tapi bikin kandang ya mahal mahal sekarang daun singkong berapa dua tiga seplastik seplastik 10 karung itu isi berapa kilo dah ya 30 35 per karung per karung berarti sepuluh karung 350 iya 350 kilo ya Iya kalau berapa onggok onggok 330 330 itu aja irisan ya iya bukan tontonan ya buka satu iris ya kayaknya enggak ada atau sawit hutang enggak ada kayaknya orang bagi enggak tahu sih kalah menang kalah menang 3-3 satu truk dibagi berapa 12 atau berapa ya tergantung bawanya kalau bawa sepuluh bagi sepuluh obak sepuluh ton dia sepuluh bawa lapan ya bagi lapan yang bikin susah itu kan kalau yang beli setengah tahun setengah tahun itu termasukkan angka susut ya dikasih sedikit ngomel kasih banyak ntar yang terakhir kalah bingung cuma bagi ini ngaret untuk sapi-sapi sapinya nggak keluar ini wow sapi kecil baru ngisi itu berapa ekornya tiga harga berapa empat juta itu yang satu tujuh yang satu lima yuk segini tujuh juta Iya jantan mahal sayo sapi bali letak kirain tiga juta empat juta ya itu satu yang cewek untung mana kalau sama-sama dibesarkan sampai satu tahun untung kambing mas sapi sama kambing Iya kalau sama-sama dijual belikan untuk kambing menangnya apa sisi positifnya ya kalau kambing kan ibaratnya ngomong 150-150 per hari udah ganti berapa barang berapa kali kan kalau sapi kalau sapi nunggu setahun belum makannya nggak mesti banyak untungnya kalau positifnya di sapi apa jarang penyakit ya penyakit banyak cuman tabungannya nggak bisa di dedil ya di dedil sisi positifnya kalau nabung anu ternak sapi nggak cepet jual kalau kambing gampang tergoda karena mudah jualnya ya butuh jual butuh jual ini temen-temen kalau mau ternak harus dipikirkan baik-baik sungguh-sungguh ternak itu mau sapi mau kambing semuanya ada repotnya ya ada repotnya ada senengnya ada susahnya ada bahagianya semakin banyak untungnya potensi resikonya juga besar ya kambing untungnya cepat atau lebih besar daripada sapi tapi tapi potensi potensi ya potensi potensinya banyak macamnya bisa apa kalau kambing bisa kembung ya bisa masuk angin bisa mati cep daripada sapi kan jarang ya jarang kalau kambing bisa saja jadi dadakan dan resikonya juga tinggi ya tinggi keuntungan tinggi resiko tinggi yang bisa nah biar min siasati resiko-resiko di kambing itu tidak apa namanya caranya ngomong itu bisa meminimalisir resiko itu gimana biar enggak rugi kalau pengemukan kalau pengemukan ya yang penting nggak ambisi itulah mas yang tidak masih kalau pakan gimana ngaruhnya pakan kalau pakan pengemukan ya emang harus total sih makanan harus total Iya nggak bisa sembarangan biar cepat gemuk sih masalahnya cepat gemuk Iya semakin diirit-irit malah semakin rugi semakin rugi malah rusak malah rusak komposisi pengemukan berarti kalau hanya daun singkong enggak jadi enggak jadi hanya daun singkong dan ongkok enggak jadi tetap lama tetap lama artinya harus ada daun singkong ada ampas singkong ada konsentrat dan lain sebagainya Iya berarti untuk biaya pakan untuk pengemukan juga tinggi ya tinggi kalau di-breeding di-breeding kan bebas mas kalau enggak modal kurang kan bisa nyari rumput bisa disiasatilah kalau di-breeding dirumput ya siasatnya ya kalau untuk pengemukan kalau hanya full rumput gimana ya perkembangannya ya bisa tapi tetap lama 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 ubeda dengan yang komposisinya sudah diatur dengan pakan-pakan beli itu ya beda tetap ada selisihnya lima bulan ya adanya Mas kalau cuma ada ada ya ada kalau andaikan yang rumput itu 12 bulan yang pakai pakan itu hanya 6 bulan gitu ya 6 bulan 4 bulan udah bisa beda jauh ya beda untuk hasil akhir gimana keuntungannya tetap beda juga ya kalau yang pakan beli dengan bongkar dua kali otomatis kan double untungnya untungnya double ya kalau yang rumput kan sekali panennya sekali Iya jadi andaikan sama-sama untungnya 100.000 perbulan atau lebih-lebih kalau yang pakan komposisi itu Iya tetap lebih rata-rata di target sebenarnya berapa keuntungan kotornya perbulan per ekor untuk pengemukan 150 atau 200 ya sekitar gitulah 150 200an bersihnya potong makan untuk pakan ya keuntungan kotornya 200.000 ya paling tambahan kotoran kambingnya itu untungnya untungnya dikotoran kambing jadi 200.000 itu nanti 100.000 untuk pakan 100.000 untuk keuntungan untuk dipengemukan kalau di breeding nggak bisa diprediksi ya bisa susah susah kalau reading reading itu tergantung anak soalnya ya kalau anaknya dua jantan-jantan ya untung anaknya dua betina jantan ya untung tapi kalau kemudian ada yang mati ya momad ya gitu faktor kematian kalau di breeding itu sebabnya apa cempik kok sering mati ya tergantung biasanya pakan apa apa pacakannya kurang bagus-bagus apa kurang tua bisa mas pacakan kurang tua bisa jadi bisa jadi biasanya itu indukan terlalu muda ya bisa jadi juga pakan pasti pasti faktor susu susu biasanya kalau kurang rumput ya juga ngaruh kurang rumput ngaruh ini pemirsa buat informasi semuanya temen-temen kalau mau belajar ternak harus benar-benar terkonsep dengan baik mau breeding Monggo mau penggemukan juga Monggo tapi saya sarankan dari hasil obrolan ini untuk pemula sebaiknya eh penggemukan ajalah penggemukan angdaikan pejantannya 30 betinanya 10 saja itu jadi kedua-duanya bisa dipelajari dipahami mana yang lebih cocok untuk temen-temen di melangkah selanjutnya dan bisa mempertimbangkan selain cocok keuntungan jadi dalam satu tahun sebagai proses pembelajaran pejantannya 30 betinanya 30 terus dipahami selama satu tahun pola makan manajemen kesehatan dan lain sebagainya mudah-mudahan di tahun selanjutnya temen-temen bisa memutuskan dengan baik terima kasih salam ngarit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh